Mari kita lihat cuplikan stasiun Medan terkini Bahwa di akhir pekan kali ini tepatnya di posko angkutan lebaran ke-3 di tanggal 16 April 2023 Pada siang ini terlihat terpantau ramai calon penumpang yang akan memudik menaiki kereta api Baik itu kereta api Putri Deli, Siantara Express maupun kereta Seri Bila utama Ada yang baru kali ini dari stasiun Medan Tepatnya di depan stasiun Medan ada akses tangga untuk menaiki ke lantai 2 Yaitu untuk akses membeli tiket kereta api Seriwawangsa tujuan Medan ke Binjai maupun ke Pola Binjai Nantinya ini akan diresmikan dan akan dilakukan akses keluar masuk ataupun akses turun naik untuk membeli tiket Seriwawangsa Supaya tidak terbenturan dengan kereta api-kereta api lainnya Berikut adalah situasi dan kondisi pandangan terkini untuk mempersiapkan tangga akses untuk naik ke lantai 2 Nah disini terlihat Nah tempat di depan stasiun Medan Tangga ini berada di atas ruangan customer service sebelumnya Jadi bagi kalian yang akan mudik dengan menaiki kereta api Segeralah untuk membooking tiket kereta Supaya apa? Supaya tidak kehabisan tiket Dan kalian pastikan tiket telah tersedia bisa dicek di aplikasi kayak akses maupun bisa di loket box yang ada tertera di stasiun Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan selamat menikmati perjalanan anda dengan kereta api Indonesia Bye bye Tetap kunjungi channel youtube saya dan dukung terus dengan subscribe, komen, like, dan share Terima kasih Terima kasih